Oke selamat sore semuanya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Yosi San Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih menganalisa market dari sisi bentuk daripada cat atau grafik Oke sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa dulu peserta hari ini yaitu selamat sore Pak Henok Winoto Oke semoga apa yang saya berikan ini akan bermanfaat menurut Pak Henok ya Oke Pak Henok, sebelum kita mulai, boleh enggak saya akan bertanya nih Sebelumnya Pak Henok pernah belajar mengenai bagaimana sih cara menganalisa sebelumnya? Pernah Pak, tapi belum berhasil sampai sekarang Pak Oke, semoga hari ini kita akan mendapatkan pencerahan ya Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai acara hari ini technical analysis untuk reversal pattern Langkah baiknya sebelum kita melakukan analisa kita harus memahami dulu produk daripada yang kita analisa Karena memang setiap produk analisa baik itu misalkan itu adalah commodity atau misalkan itu adalah mata uang atau misalnya itu adalah indeks saham Memiliki karakter-karakter yang berbeda Nah apakah pergerakan marketnya ini lebih sering bergerak sideway atau sering bergerak trending atau bagaimana seperti itu Kita harus melihat daripada pergerakan-pergerakan sebelumnya, jadi kita harus bisa teliti Oh ini lebih sering dia itu kalau bergerak seringkali dia bergerak dalam satu pergerakan lama di dalam kisaran harga tertentu misalkan Berarti kan dia lebih sering mengalami seti trend Atau bisa juga, wah ini kalau misalkan bergeraknya ini volatile banget nih market kalau untuk yang ini gitu ya Misalkan contoh commodity misalkan emas kayak gitu ya Atau misalkan kalau di commodity juga misalkan di oil kayak gitu Itu lebih cenderung mengalami volatile yang cukup tinggi pada saat momen-momen tertentu Jadi kita harus tahu juga gitu ya Kenapa kok kita harus tahu juga sebelum kita melakukan aksi Atau dengan kata lainnya sebelum kita melakukan transaksi Kita harus lihat dulu ya karakternya dulu Lalu kira-kira kalau misalkan harga ini mengalami fail atau gagal analisa Kira-kira resiko saya itu seberapa sih kayak misalkan gitu Biasanya itu bisa dibaca dari sebuah pergerakan atau wave-nya atau gelombang-gelombangnya seperti itu Nah di sisi yang lain kita juga dari produk analisanya Sekarang produk daripada produk perdagangannya juga Seperti halnya di indeks saham itu berapa Jadi istilahnya dengan kata lain ada trading rule-nya kita harus bisa tahu Nah setelah kita mengetahui hal tersebut Otomatis kita baru bisa melakukan manajemen untuk transaksinya Baik itu manajemen resikonya atau money manajemennya Karena terkait dengan manajemen berarti seperti halnya jumlah lot yang kira-kira harus dikeluarkan itu berapa Kita harus tentukan dulu di awal Seringkali orang melakukan transaksi itu instant Instant itu dalam artian melihat sebuah pergerakan harga pada saat itu turun kencang Turun berastis melihat ini kok turun banyak banget nih Nah gitu misalkan kita melihat misalkan pergerakan H1 gitu ya Pergerakan di dalam pergerakan H1 tiba-tiba mengalami penurunan cukup panjang nih turun Langsung terbersih pikiran bahwa wah ini mumpung murah nih aku beli Jadi seringkali orang melakukan transaksi itu bukan berdasarkan menjalankan sebuah rencana sebelumnya Tetapi melihat pergerakan harga pada saat langsung instant Pada saat melihat pergerakan harga, melihat harga cukup tinggi loh Ini ada data apa ini bergerak mengalami kenaikan cukup tinggi Wah ini mumpung tinggi aku jual Jadi seperti halnya kita melihat hal itu akhirnya kita lewat dari rencana-rencana yang sudah kita buat sebelumnya Makanya perlulah kita pagi misalkan kita pagi itu membuat sebuah rencana dulu Kira-kira berapa lot yang kita mau gunakan Jadi kalau misalkan analisa itu salah, kira-kira resikonya itu berapa Kalau misalkan analisa itu benar, target saya berapa Di dalam technical analysis kita mengenal beberapa technical analysis Beberapa teknik daripada technical analysis Nah kalau yang apa yang akan saya bawakan ini masuk dalam kategori konvensional Atau dengan kata lain tradisional technical analysis Kenapa? Karena dibutuhkan sebuah jiwa seni dalam melihat sebuah pergerakan grafik Kita dibutuhkan kejelian, bukan hanya seni saja Tapi kejelian dari kita melihat sebuah pergerakan grafik Berbeda dengan automatic technical analysis seperti halnya indikator Kalau indikator technical analysis itu tinggal kita munculkan Akan keluar sinyal-sinyal tertentu Itu memang pembelajarannya lebih mudah Tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa Technical analysis baik itu yang tradisional technical analysis Maupun automatic technical analysis Seperti halnya indikator Ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Nah kalau untuk apa yang saya bawakan ini adalah tradisional technical analysis Ini sebenarnya pada saat momentum-momentum seperti sekarang ini Seperti halnya pada saat awal-awal tahun Saat perang Rusia dan Ukraina meletus Pergerakan harga mengalami pergerakan yang cukup liar Bahkan mengalami kenaikan atau penurunan yang cukup panjang Kalau sudah terlanjur naik, naiknya panjang banget Kalau turun, turun panjang banget Nah untuk tipikal daripada tradisional technical analysis ini Begitu dia good signal Atau signal itu bagus Itu sangat memungkinkan kita meraih peluang yang sangat besar Kelebihannya seperti itu Berbeda dengan yang namanya indikator Indikator seringkali kalau misalkan harga bergerak volatile Itu seringkali beberapa tipikal indikator Itu tidak bisa menilai hal itu Atau tidak bisa memberikan signal dengan efektif Nah, traditional technical analysis Seperti halnya Ini ada dua Yaitu yang pertama Yaitu adalah Japanese candlestick Itu masuk dalam traditional technical analysis Terus yang kedua adalah western technical analysis Nah, western technical analysis Ini ada dua macam Yaitu adalah continuation pattern dan reversal pattern Nah, hari ini kita akan belajar reversal pattern Mungkin selasa depan Dalam lain waktu kesempatan Kita akan belajar continuation pattern Tapi saat ini kita akan belajar reversal pattern Karena yang lebih mudah dijalankan Atau diaplikasikan dalam sebuah transaksi Yaitu adalah reversal pattern Berbeda dengan continuation pattern Alasannya seperti apa? Nanti Pak Enok misalkan bisa melihat Karena continuation pattern juga pernah kita bawakan Materi hal ini Ini bisa dilihat di YouTube Monek Surabaya Jadi bisa dilihat materi untuk yang continuation pattern Seperti apa Nanti kalau misalkan input yang live seperti ini Kan otomatis bisa bertanya Tapi kalau untuk yang melihat di YouTube Itu kan sifatnya pasif Tapi kalau misalkan ada pertanyaan pun juga Nggak apa-apa Itu bisa ditanyakan di kolom komentar Oke, tanpa berpanjang lebar Kita akan membahas reversal pattern Nah, reversal pattern ini merupakan Sebuah pergerakan harga Yang seringkali terjadi dalam trend jangka pendek Ataupun trend jangka menengah Nah, ngomong-ngomong masalah trend jangka pendek dan trend jangka menengah Trend jangka pendek itu yang seperti apa sih? Kalau kita berbicara daily chart Kita pakai standar grafik kita daily misalkan Jadi, trend jangka pendek itu yang di kategori 3 bulan ke bawah Sebelum 3 bulan Itu masuk dalam kategori trend jangka pendek Jadi, kalau ini kita pakai daily chart Itu pergerakan harga yang kurang lebih bergerak Antara misalkan 0 sampai dengan 3 bulan Atau di bawah 3 bulan Itu masih dalam klasifikasi trend jangka pendek Bila mana kita menggunakan daily chart Nah, sedangkan kalau yang masuk dalam kategori trend jangka menengah Yaitu adalah antara 6 hingga 9 bulan Dalam pergerakan harga antara 6 sampai 9 bulan Itu masih dalam kategori trend jangka menengah Nah, bagaimana kalau misalkan yang dikatakan trend jangka panjang Trend jangka panjang itu adalah Jadi, pergerakan harga yang kita lihat Itu adalah pergerakan harga yang lebih dari 1 tahun Itu masuk dalam kategori trend jangka panjang Dan untuk reversal pattern ini Ini bisa dikatakan adalah sebuah pembalik trend Jadi, pattern dia membentuk sebuah pola tertentu Yang mengindikasikan adanya pembalikan atau reversal trend Atau pembalik trend Bentuk utama dari reversal pattern Dan diantaranya ada beberapa Yaitu diantaranya ada double top, double bottom Yang kedua ada triple top, triple bottom Ada yang ketiga itu head and shoulder Ada yang keempat itu adalah spike top dan spike bottom Atau bisa dikatakan seperti huruf V Terus, yang kelima adalah rounding top dan atau rounding bottom Nah, sekarang kita akan dari lima ini Kita akan bahas dulu Dari kelima ini yang paling sering mencapai target Ini merupakan sebuah pattern yang paling sering mencapai target Itu yang terkenal itu adalah head and shoulder Alasannya seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut Nah, sedangkan yang mengindikasikan market Dengan tingkat likuiditas rendah Contoh misalkan sebuah mata uang bergerak Dengan pergerakan yang likuiditasnya rendah Maksudnya likuiditas rendah itu peminatnya tidak terlalu besar Baik yang beli ataupun yang jual Atau volume transaksinya tidak terlalu besar Nah, kalau hal itu terjadi Maka seringkali market tersebut Atau pergerakan harganya biasanya Membentuk sebuah pola rounding top atau rounding bottom Seperti itu Jadi, ini mengindikasikan pada saat terjadinya rounding top Atau rounding bottom Itu biasanya pada saat kondisi di mana Volume transaksi atau pelaku pasar itu menurun Dalam kurun waktu tertentu Akhirnya membentuk sebuah rounding Seperti itu Nah, sedangkan yang keempat Ini seperti halnya spike top atau spike bottom Ini adalah sebuah pembalikan yang sangat kuat Contoh misalkan Habis market itu bergerak turun drastis Tiba-tiba mengalami pembalikan arah yang juga Tidak kalah serunya Jadi misalkan dia mengalami penurunan cukup dalam Tiba-tiba langsung juga mengalami kenaikan cukup tinggi Nah, hal ini berarti mengindikasikan Habis terjadi selisih jual dan beli yang timpang jauh Contoh misalkan Si jual jumlah penjual jauh Jauh melebih daripada jumlah pembeli misalkan Otomatis kan harga jatuh drop Nah, tetapi pada suatu titik tertentu Terjadi pembalikan arah Dimana pembeli jauh-jauh juga melebih daripada si jual Akhirnya membentuk kenaikan yang cukup tinggi juga Jadi ada pembalikan arah yang cukup signifikan pergerakannya Nah, itu bisa dikategorikan adalah spike top atau spike bottom Tergantung bentuk itu posisi di mana Di atas atau di bawah Nanti kita akan bahas juga satu persatu Nah, cuman yang spike top atau spike bottom Ini dari kelima pola daripada reversal pattern Saya secara pribadi Ini mungkin saya kembalikan lagi ke Bapak-Ibu sekalian Silahkan menelah kembali Kalau bagi saya sih Spike top atau spike bottom Ini merupakan pola yang kalau misalkan ini terbentuk Bagi saya kalau misalkan ada pola yang lain Saya akan pilih pola yang lain Kenapa? Karena memang ini merupakan pola pembalik trend Tetapi Tetapi Batas ruginya kita Atau pembatasan kerugian kita Atau penempatan stop loss kita Ini yang agak iwah Ini yang agak 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 susah dibentuk Atau kalaupun misalkan kita gunakan Kita paksakan untuk menggunakan stop loss Itu stop lossnya terlalu panjang Double top Atau triple top Atau double bottom Atau triple bottom Digolongkan dalam formasi pembalik trend Ini yang satu atau yang kedua Formasi ini terbagi menjadi dua Yaitu adalah double top Double bottom Triple top Atau triple bottom Maksudnya apa? Kalau double berarti dua Jadi misalkan Jadi kalau misalkan dia terjadi di bawah Ada dua lembah di bawah Ini kejadian adalah double bottom Tapi kalau sampai tiga kejadian Berarti triple bottom Nah kalau misalkan kejadiannya di atas bagaimana? Dua puncak yang hampir sama Bisa Nggak harus sama ya Hampir sama Bisa Atau yang Atau puncak pertama lebih tinggi daripada puncak kedua Atau puncak pertama lebih rendah daripada puncak kedua Bisa aja terjadi seperti itu Hanya saja yang membedakan istilah Istilah dalam penyebutannya aja Double top Atau puncak yang mengalami kenaikan Bisa aja sama seperti huruf M Seperti huruf M itu kan sama ya Puncaknya kan sama Nah double top atau Triple top Ini yang membedakan Kalau yang triple kan berarti otomatis ada tiga puncak Nah double top atau triple top Atau double bottom atau triple bottom Ini Yang diantara double top atau double bottom atau triple top atau triple bottom Ini yang membedakan apa sih sebenarnya? Yang membedakan hanya dari gelombangnya saja Jadi puncaknya atau bottomnya aja Jumlah bottom atau jumlah puncaknya aja Itu yang membedakan Nah Bentuk dari double bottom atau triple bottom Atau double top atau triple top Terbagi menjadi ini Double top atau double bottom Valor swing Dan double top atau double bottom non-valor swing Nah ini yang membedakan Ini ada beberapa Ada triple top atau triple bottom Valor swing Triple top, triple bottom, non-valor swing Nah ini seperti apa? Ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu Jadi kalau misalkan double top, value swing itu seperti ini Ini seperti huruf M Tapi puncak yang kedua Ini kan puncak pertama Ini puncak kedua Pak Enok bisa Kalau misalkan mau di screenshot silahkan Kalau misalkan mau ini ya Oh ini maksudnya penyebutannya seperti ini Double top, value swing ini seperti ini Puncak pertama dengan puncak kedua Itu lebih tinggi puncak pertama Nah Kapan kita melakukan aksi transaksi Yaitu pada saat Ini adalah lembahnya Di antara puncak ke puncakan Otomatis ketemu lembah Ini kita kapan melakukan transaksi Yaitu pada saat harga itu Memecah daripada lembahnya Kalau ini adalah double top Jadi pada saat bottomnya ini terpecahkan Maka inilah waktunya kita baru melakukan sell Nah terus harus butuh yang namanya konfirmasi Bagaimana konfirmasi itu terjadi Pada saat dia break out Pada saat dia break out Contoh misalkan Ini terjadi di H1 Nah misalkan di H1 gitu ya Bisa enggak digunakan di H1 Kan tadi bilangnya di daily chart Bisa aja gitu ya Hanya saja target dan stop lossnya Otomatis mengikuti gitu ya Nah ini contoh misalkan kita Kita melihat wah ini double top value swing Begitu dia break out Ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat Kursor saya ya Jadi ini pada saat dia break out disini Lembahnya ini dipecah Break out pertama Misalkan itu H1 ya Break out jam pertama Cuekin dulu Nah maksudnya cuekin dulu gimana sih Kita tunggu pergantian jam selanjutnya Pada saat jam selanjutnya Andai kata misalkan market itu tetap di bawah Daripada lembahnya ini Anggap aja lembahnya ini harganya Rp. 1.800 misalkan Jadi kalau misalkan harganya tetap pada jam tersebut Closing hourly chart Di bawah daripada Rp. 1.800 Maka bisa dikatakan market dalam kondisi confirm Market dalam kondisi confirm otomatis Begitu closing Tetap di bawah Rp. 1.800 Barulah kita bisa melakukan open sell Tapi bagaimana kalau kejadiannya Begitu dia break out Rp. 1.800 Anggap ini tadi kan low-nya ini Harga rendahnya ini Itu Rp. 1.800 Kita gambarkan seperti itu Bagaimana kalau kejadiannya seperti ini Ini contoh yang kedua Pada jam tersebut harga pecah di bawah Rp. 1.800 Lalu pada jam itu harga closing di atas Rp. 1.800 Apa yang terjadi? Maka waspadai terjadi false signal Atau signal yang gagal Karena mengindikasi bahwa ternyata begitu dia breakout Membuat banyak orang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar Berakibat market mengalami pembalikan arah Makanya perlu kita waspadai Kalau terjadi seperti itu Kalau saya pribadi Saya tidak mengambil kesempatan untuk hal itu Kenapa? Karena itu saya gambarkan Itu adalah false signal Atau mengindikasikan Minimal mengindikasikan Market jual Tidak mendominasi daripada kondisi Harusnya begitu dia breakout daripada support Ini Rp. 1.800 Misalkan low-nya ini Rp. 1.800 Begitu dia breakout di bawah Rp. 1.800 Harusnya kekuatan jual mendominasi pergerakan harga Dengan ditandai bahwa harga closing di bawah Rp. 1.800 Atau di bawah supportnya Harusnya seperti itu Tapi kalau misalkan ternyata begitu dia breakout di bawah Rp. 1.800 Tapi kembali lagi di atas Rp. 1.800 Berarti mengindikasikan gambarannya Kekuatan jual tidak bisa mendominasi Daripada kondisi di market Berakibat terjadi pembalikan arah Jadi waspadai Kalau terjadi seperti itu Saya pribadi tidak mengambil sell Tidak mengambil posisi sell Beda halnya yang tadi kasus pertama Begitu dia breakout Rp. 1.800 Ternyata closingnya H1 tersebut atau jump tersebut Itu tetap di bawah daripada Rp. 1.800 Berarti kan kekuatan jual mendominasi Daripada pergerakan harga Jadi pada pergantian bar berikutnya Atau candle berikutnya Saya mengambil tindakan untuk sell Kalau saya seperti itu Bentuk daripada bentuk yang lain seperti ini Ini double top non-failure swing Jadi puncak yang terakhir Atau puncak kedua itu lebih tinggi Puncak kedua lebih tinggi Puncak kedua lebih tinggi Dibanding dengan puncak yang pertama Ini dikatakan non-failure swing Ini kan dikatakan value swing Karena memang sudah terindikasi Memang dari puncaknya sudah mulai melemah Puncak pertama lebih tinggi Daripada puncak kedua Jadi puncaknya semakin menurun Jadi wajar-wajar saja Makanya dikatakan value swing Tapi kalau yang Contoh yang kedua disini Adalah non-failure swing Karena sama sekali tidak mengindikasikan Adanya perubahan Pembalikan arah Kenapa? Karena puncak yang pertama Dengan puncak yang kedua Atau puncak yang terakhir Lebih tinggi yang puncak terakhir Itu kan sebenarnya Bisa dikatakan bahwa Ini pada saat Ini masih dianggap saja Ini kursor Saya disini Ini harga masih disini Nah ini kan Kita bisa saja menilai bahwa Wah ini semakin hari Puncaknya semakin tinggi Berarti ini trend masih naik Makanya dikatakan Begitu dia break Daripada lembahnya ini Huruf M-nya ini Maka ini dikatakan Double top non-failure swing Tapi ini juga merupakan Sebuah sinyal yang baik Untuk kita melakukan transaksi Nah Terus ini ada lagi Double bottom Valor swing Nah ini seperti ini Ini kebalikan daripada Double top Valor swing Ada lagi ini juga Double bottom Non-failure swing Nah ini kebalikan Daripada Kondisi Double top Non-failure swing Nah kita lihat Contoh di market Langsung kita lihat Di pergerakan grafik Aja langsung ya Ini GBP New Zealand Nah GBP New Zealand Pada pergerakan Daily chart Kalau ini daily chart ya Ini kelihatan Pak Enok ya Ini GBP New Zealand D1 Atau D1 Berarti daily chart Ini dia bergerak Seperti huruf M Nah ini Valor swing ya Ini puncak pertama Dengan puncak kedua Puncak kedua Ini lebih rendah Begitu ya Begitu dia breakout Nah perhatikan ini Waktu dia breakout Karena ini daily chart Berarti konfirmasinya Yaitu adalah harian Tapi Kalau kita menggunakan H1 Konfirmasi Berarti otomatis Menunggu closing H1 Pada saat Breakout tersebut Nah Kebetulan Pada D1 ini Market Atau kekuatan jual Mendominasi Ditandai Dengan Closingnya Di bawah Daripada garis Horizontal ini Ini Garis horizontal Ini adalah low Daripada lembah Lembahnya ini ya Ini low-nya ini Harga terendahnya ini Di antara puncak ke puncak Ini kan ada lembah Ini adalah harga terendahnya Dan market Closing di bawah Support tersebut gitu ya Makanya Ini katakan Kekuatan jual Mendominasi Daripada pergerakan Harga Makanya Berberikutnya Atau hari berikutnya Karena ini adalah Daily chart Berarti Daily chart Atau hari berikutnya Baru kita melakukan Sell Jadi hari berikutnya Baru kita melakukan Sell Ini luar biasa Double top Atau double bottom Ini kalau misalkan Dia Signalnya benar-benar Baik Terkonfirmasi benar Ini luar biasa Seperti contoh yang Di monitor ini ya Begitu dia terkonfirmasi Closing di bawah Support Bar berikutnya Turun drastis Masih aja turun Walaupun Ini Bapak Ibu bisa bayangkan Kalau kita lihat Di A1 Dilihat di A1 Ini udah turun banyak nih Bagi orang yang tidak melihat Pattern pada saat itu Wah ini Pasti udah Beli aja gitu ya Pengennya beli aja Soalnya apa Ini murah nih Ini harga murah Eh ternyata Murah menurut kita Belum tentu Murah menurut market Makanya kita harus Benar-benar jeli Melihat daripada Market itu sendiri Karena Seringkali kita belajar Technical analysis Tapi Dalam Prakteknya Kita lebih banyak Kita keluar dari Technical analysis Yang kita miliki sendiri Itu yang seringkali terjadi Jadi Keluar dari Standarisasi Daripada technical analysis Lebih mengarah Ke feeling aja Feeling itu dibutuhkan Bapak Ibu Jadi Feeling itu Atau intuisi itu Dibutuhkan Tetapi Tidak Semua Intuisi kita gunakan Untuk melakukan transaksi Tanpa melihat Analisa Secara Teknis Tetap Kita harus tetap Pakai itu Karena itu merupakan Alat ukur kita Karena dengan Technical analysis Kita bisa mengetahui Stop lossnya Dimana Taking profitnya Dimana Nah Berbicara masalah Stop loss dan taking profit Ini luar biasa Kalau kita melihat Kebetulan di GPP New Zealand ini Ini karena ini adalah Daily chart Maka begitu dia Break out Dan closing Di bawah ini Di bawah Garis biru ini Kan baru berikutnya Kita sell Nah stop lossnya Dimana Gampang Bapak Ibu Menempatkan stop lossnya Bapak Ibu Bisa melihat Disini Sebelum dia Mengalami penurunan Kita lihat Respon market Atau Market actionnya Sebelum Istilahnya Tanda-tanda Dia sebelum Turun Itu dia Meresponnya Hiknya kemana Nah Sebelum dia Mengalami penurunan Kita melihat Ini membentuk Doji Atau seperti Angka plus Simbol plus Atau salib Ini seperti salib Atau plus Nah Ini puncaknya Dimana Nah ini puncaknya Disini Jadi kalau misalkan Kita sell disini Kita tempatkan Stop loss kita Adalah di Puncak Di atas Daripada Tanda plus Ini Ini kan seperti Huruf plus Kebetulan Seperti itu Pergerakannya Kebetulan Seperti ini Tapi bagaimana Kalau kondisinya Ternyata Dia turun Terus habis itu Naik dikit Habis itu turun lagi Tetap ditaruh Di atas puncak Daripada Sebelum dia Break out Lalu target Daripada double top Ini berapa Nah Kita ukur Dari mana Nah Bottomnya Ini kan Dari Lembahnya Ini bottomnya Ini Ini di angka 2, Ini kebetulan Ini beberapa tahun Yang lalu Ini Eh bukan Beberapa tahun Yang lalu Ini 28 Januari 2022 Gitu ya Ini GBP New Zealand Di 2,02 Gitu ya 2,02 Nah Terus puncaknya Di sini Puncaknya Adalah di angka Anggap aja Di angka 2,05 Berarti kurang lebih 300 poin Berarti Stop loss kita Kita tempatkan Di atas Tanda simbol Plus ini Atau salib ini Kita tempatkan Di atas itu Stop loss nya Kita sell Begitu Di sini kita sell Anggap aja Kita sell nya Dapat di angka 2,0170 Misalnya Targetnya berapa Nah kalau 300 Ini ke 500 Itu kan 300 poin Berarti kalau 300 poin Ke bawah Berarti 1,099 Nah di sini Ini adalah target kita Jadi stop loss nya Cuman sedikit Target kita 300 poin Itu ke bawah Nah luar biasa Pak Ternyata harganya Masih turun lagi Ya udah Gak apa-apa Jadi Kalau ternyata Market nya Tambah turun lagi Setelah kita Taking profit Ternyata Oh harusnya kita Dapatkan untung Lebih banyak lagi Ya sudah Memang Kita sudah punya Porsi nya sendiri-sendiri Jadi kita punya Analisa Kita punya target nya Sudah mencapai target Ya udah Kita syukurin Jangan sampai Yang seringkali Berdampak Itu meracuni Diri kita Kita sudah Mencapai target Kita Lalu terus Kita Melihat sebuah Pergerakan harga Ternyata Waduh Andai kata Saya tidak Taking profit Di target saya Tadi Saya mendapatkan Keuntungan yang jauh Lebih Besar lagi Akhirnya Itu bisa aja Meracuni Pelan-pelan Diri kita Akhirnya yang terjadi Adalah Begitu Waduh Sayang Aku kejar aja deh Sell Aku kejar lagi Sell Akhirnya kita Sell di bawah Padahal Target udah Nyampe Akhirnya yang terjadi Apa? Kita bisa aja Keluar daripada Technical analysis Yang kita punya Lagi Akhirnya yang kita Napsu Yang kita Jalankan Dalam menjalankan Sebuah transaksi Padahal Kalau kita Melakukan Sebuah transaksi Harusnya Kita Harus berpikir Secara Objektif Jangan berpikir Diri kita Kalau berpikir Diri kita Kita misalkan Melihat harga Pergerakan Harga sudah turun Banyak Atau sudah Mengalami Kenaikan tinggi Kalau berdasar Kemenilaian kita Ya itu sudah Tinggi banget Perlu kita Sell Kalau misalkan Harga turun Drastis Wah sudah turun Banyak Wah ini Harusnya murah Ini aku beli Tapi ingat Bahwa Itu persepsi kita Apakah sama Persepsi kita Dengan persepsi market Makanya kita harus Persepsi kita Harus kita samakan Dari mana Dari sisi-sisi Technical analysis Atau signal-signal Yang terbentuk Dalam Sebuah pergerakan Harga Nah kalau misalkan Ini kita gabungkan Dengan sebuah Japanese candlestick Wah luar biasa Kalau misalkan Pak Enok Misalkan ya Belajar juga Japanese candlestick Tapi kita ada ya Teknik ini ya Japanese candlestick Nah ini Pak Enok juga bisa Melihat Di Youtube Monek Surabaya Itu juga ada Saya pernah memberikan Materi Untuk Japanese candlestick Jadi Ciri-ciri Daripada bentuk Bentuk seperti ini Ini namanya apa Ini signal seperti apa Itu juga bisa Dibelajarin Kita gabungkan Dengan teknik ini Sama-sama tradisionalnya Hasilnya luar biasa Hasilnya pasti luar biasa Saya yakini itu Asalkan Kita Jalankan Rule-nya Dan kita Juga Menggunakan Management Resiko Dan money management-nya Jumlah lot-nya Juga kita atur Jangan terlalu over Gitu ya Nah cukup Gak usah terlalu besar Memang Lupa Kalau misalkan Saya jumlah lot-nya besar Kan potensinya gede Tapi di sisi yang lain Potensinya gede Atau peluangnya gede Resikonya pun juga gede Kan gitu kan Makanya Kalau kita melihat Kondisi seperti itu Kita harus juga Harus Kita harus bijak Kita harus paham benar Bahwa Di sisi yang lain Ada selalu ada Sisi positif Selalu ada sisi negatifnya Dan kita harus siap Dengan hal Yang di luar Daripada Dari rencana kita Kita harus siap Nah bagaimana Dengan kesiapan kita Kita harus menggunakan Stop loss Dan lain sebagainya Oke Nah sekarang ini Merupakan contoh lain Daripada Double bottom Nah itu tadi Double top Sekarang double bottom Ini Kondisi pada Pergerakan XAUUSD Pergerakan XAUUSD Ini kebetulan Masih di angka Wow ini masih murah banget ya Masih di 1190 Di angka 1190 Dia membentuk Double bottom Akhirnya terjadi Kenaikan yang luar biasa Tapi ini Godaannya luar biasa loh Tau gak Gimana Godaannya Nah ini ya Godaannya disini Bapak Ibu Nah jadi Ini kan Huruf B Ya Double bottom Itu kan seperti Huruf B Ini turun Naik Turun Naik Nah ini Huruf B Nah Pada saat Dia break out Ini kebetulan Pergerakan XAUUSD Atau pergerakan Emas terhadap USD Itu di H4 Ini ada ya Angka H4 Simbol H4 Ini berarti Pergerakan Per candle nya Adalah H4 Nah ini pada saat Dia break out Pada saat dia break out Dia closing di atas Berarti kan market Pembeli Atau Kondisi beli Melebih Lebih Menguasai Market Pembeli lebih Menguasai market Akhirnya berakibat Harga mengalami Kenaikan Atau dengan kata lain Beli lebih banyak Daripada Yang jual Yang berakibat Harga mengalami Kenaikan Nah pada saat Dia closing Di atas Garis merah Ini Garis merah Ini kan puncak Daripada dua Lembah Ini Ini turun Lembah Puncak Lembah Ini adalah Double top Velour swing Nah kenapa Kalau dikatakan Velour swing Kenapa Karena bottom Antara Bottom pertama Dengan bottom Kedua Bottom kedua Atau bottom Terakhir Lebih rendah Makanya dikatakan Double top Velour swing Kalau jenis seperti ini Ada juga yang sama Persis juga ada Itu Double bottom Atau Double top Kalau misalkan sama Puncaknya atau Bottomnya Itu berarti Dikatakan sempurna Nah Tapi sama-sama Itu adalah Membunakan bentuk Daripada Ini ya Sama aja Gak ada yang membedakan Hanya saja Lebih tepat Dinamakan Double top Itu aja Lebih gampang Apa sih kemarin Double top Valour swing Non-valour swing Atau seperti apa Sudah sebut aja Double top Atau double bottom Gitu aja Kalau di bawah Double bottom Kalau di atas Double top Nah Sekarang kita perhatikan Begitu dia closing Di atas garis merah ini Mengindikasikan harga Akan mengalami kenaikan Tapi Dia sudah melampaui jauh Sudah melampaui jauh Tapi perlu Kita juga ketahui Bahwa Dia sebelum itu Dia merespon di sini Jadi turun Ini langsung lembah Langsung mengalami kenaikan Kalau saya apakah Melakukan beli di sini Ya Kalau saya tetap Melakukan pembelian di sini Saya tetap Melakukan pembelian di sini Stop lossnya di mana Stop lossnya di sini Saya tempatkan di sini Atau sekalian Di bawah Kedua lembah ini Nah targetnya Di bagaimana Nah ini Penting ya Ini target Nah ini biasanya Kita hanya bisa melakukan Satu banding satu Kalau sudah seperti ini Kecuali Kalau misalkan Closingnya Dekat-dekat di garis merah ini Tidak terlalu terpental jauh Kalau ini kan terpental jauh Mengalami kenaikan Closing di atas banget Di atas banget Di bawah Di atas garis merah ini Atau Puncaknya Jadi kalau misalkan Seperti ini Kita hanya bisa Meraih keuntungan Antara resiko Dengan peluangnya Satu banding satu Beda halnya Dengan kondisi yang ini Ini kan Yang Double bottom Double top ini Dia begitu Closing Closingnya Masih deket-dekat di Neckline-nya Neckline itu Leher Ini anggap saja Lehernya Ini masih deket-dekat Dengan supportnya Gak ada masalah Enak banget Ini kalau misalkan Kondisi seperti ini Kenapa kok bisa Seperti itu Jadi Rantara resiko Dengan peluangnya Masih lebih besar Peluangnya Targetnya Angka perolehannya Kalau misalkan Ini benar-benar Mencapai Itu lebih besar Jadi Probabilitas Eh bukan Probabilitas Perbandingan Antara resiko Dengan Peluangnya Kita bisa meraih Peluang jauh lebih besar Berbeda dengan Yang ini Ini kita hanya Bisa melakukan Target Dan resikonya Satu berbanding Satu Seperti itu Kenapa? Karena dia sudah Terpertal jauh Oke Sebelum kita Melanjutkan Daripada Materi Daripada Double top Double bottom Nah Tapi Ini ada Ada juga nih Contoh Tapi sebelum itu Ada mungkin Dari pertanyaan Dari Pak Enoch Silahkan Kalau Pak Enoch Mau bertanya Monggo Saya persilakan Sementara Belum Pak Oke Kalau misalkan Ada pertanyaan Langsung bertanya aja Gak apa-apa Pak Enoch ya Oke Oke Terima kasih Pak Enoch Oke ini kita kembali lagi Untuk kondisi Double bottom Nah Untuk kondisi Double bottom Seperti ini Ini juga sama Dengan kondisi sebelumnya Ini dia Breakout Ini ternyata Kondisi pada XHU USD Atau Emas Terhadap USD Dalam kondisi H4 juga Tapi beda Beda periode Beda Beda Bukan yang tadi ya Pergerakan ini Beda Beda banget ya Kalau yang tadi kan Dari low langsung Mengalami kenaikan Langsung break out Puncaknya Neckline-nya Kalau ini dia Membutuhkan beberapa Step Step by step Dia naik Naik Closing Di atas Dia break out Closing di atas Garis merah ini Nah Ini luar biasa Kalau kayak gini Kenapa? Karena resiko kita Gak terlalu besar Sedangkan target kita Cukup besar Nah Tapi kalau misalkan Kita mau Menempatkan stop loss Itu di bawah Daripada Bottom ini Itu juga Sasa saja Wah Saya sekalian aja Di bawah bottomnya Gak ada masalah Tapi kalau misalkan Kita tempatkan stop lossnya Itu di bawah Garis merah Ini juga Gak ada masalah Itu juga Benar juga Gak ada yang salah Gak ada yang nyalain Menempatkan stop loss Ditempatkan Di Di sini Kita tempatkan stop loss Di sini Itu juga gak salah Yang salah Itu menempatkan stop loss Kalau misalkan Kita udah buy di sini Stop lossnya ditempatkan Di atas garis merah ini Itu salah Contoh seperti kondisi sebelumnya Ini Saya kembalikan Slide sebelumnya Contoh seperti ini Kita beli di sini Kita menempatkan stop lossnya Taruhnya di sini Itu salah Salah menempatkan stop loss Kecuali itu Trailing stop Kalau sudah trailing stop Berarti sudah mengalami Floating profit Beda halnya Seperti itu Kalau kita menggunakan Trailing stop Itu berbeda soal Itu berarti sudah mengalami Keuntungan Terus habis itu Stop loss kita Kita rubah jadi Stop profit Dan lain sebagainya Kita geser Tapi kalau misalkan Di metatrader Yang menggunakan PC atau laptop Itu kan Stop loss Itu kan Untuk trailing stop Itu bisa digunakan Tapi kalau menggunakan HP Belum ada Trailing stop Yang aplikasi Metatrader Yang Trailing stop Yang via HP Belum ada Tapi kalau yang Trailing stop Di PC atau laptop Itu sudah ada Itu hanya bisa digunakan Di PC atau laptop Nah ini kalau misalkan Kita beli di sini Stop lossnya Ditempatkan di atas Garis merah Ini salah tempat Stop lossnya harus Tempatnya di mana Yang pertama Bisa ditempatkan Di bawah garis merah ini Bisa di bawah Bottomnya Begitu juga yang Slide terakhir tadi Kita melakukan Pembelian di sini Begitu dia closing Closing di atas Garis merah itu Berarti kan Kondisi pembeli Atau kekuatan beli Mendominasi Pergerakan harga Yang menunjukkan Sinyal bahwa Kekuatan beli Lebih dominan Kan gitu kan Nah Begitu kita beli Stop loss Bisa kita tempatkan Di bawah garis merah ini Bisa di bawah Bottom Bisa aja Seperti itu Nah ini contoh Misalkan Kita ukur saja Ini kurang lebih Targetnya di sini ya Kalau misalkan Kita menggunakan Perbandingan Antara Penurunan Dengan kenaikan Berarti kurang lebih Targetnya di sini Ini kurang lebih Di 1850 Habis itu targetnya Ini Neckline-nya di 1880 Misalkan Berarti kan 30 dolar Pergerakan 30 dolar Berarti pergerakan Naiknya pun juga 30 dolar Yaitu 1910 Jadi kurang lebih Targetnya di sini Nah Stop lossnya di sini Kita beli di harga ini Stop lossnya tempatkan di sini Wah luar biasa Kenapa Resikonya kecil Targetnya dapat panjang Walaupun sempat Harga Mengalami penurunan Kembali Dan mencoba Daripada Garis merah ini Tapi perlu diingat Turunnya pun juga Dia Hampir persis Di garis merah ini Pullback Kembali ke bawah Baru dia mengalami Kenaikan Ini yang sedikit Menggoda Biasanya Menggoda apa Menggoda iman Daripada Para teknisian Orang yang menjalankan Sebuah teknikal analisis Itu kan namanya Teknisian Bapak Ibu Jadi Ini yang sedikit menggoda Menggoda apa Menggoda iman Misalnya begitu kita beli Eh harga turun Coba yang namanya Supportnya ini Nah kalau misalkan Kita gak kuat iman kita Waduh Udah Gemeteran Tapi kalau misalkan Kita yakin Kita memastikan gak boleh Yakin boleh Yakin itu harus Dalam setiap kesempatan Kita melakukan analisa Harus yakin Dengan analisa kita Kalau kita gak yakin Dengan analisa kita Kita jangan mengambil tindakan Itu pesan saya Jadi kalau misalkan Kita melakukan sebuah Analisa Setelah kita Lihat analisa kita Wah bagus nih Kita yakin itu Analisa kita Tapi Yang tidak boleh Kita adalah memastikan Wah ini pasti naik Wah ini pasti turun Itu yang gak boleh kan Jadi kita meyakini itu harus Karena dengan kita Meyakini itu Kita bisa melakukan tindakan Bagaimana kita Melakukan tindakan Kalau tidak Meyakini Dengan apa yang kita Lakukan hal itu Kalau kita tidak Yakini ya Apa yang kita Raih Ya juga tidak akan Maksimal Makanya harus Butuh Keyakinan Daripada Langkah yang kita Mau perbuat Oke Sekarang kita Masuk ke Head and shoulder Nah head and shoulder Ini merupakan Sebuah pola Reversal pattern Atau pembalik trend Yang merupakan Favorit saya Kenapa? Karena Ini ada Poin kedua ini Saya sebutkan disini Dimana formasi ini Merupakan formasi Yang paling sering Mencapai target Nah luar biasa kan Kalau paling sering Mencapai target itu Berarti kan Jarang-jarang Itu gagal gitu ya Begitu kalau misalkan Ya anggap aja Kalau misalkan Market itu berbalik arah Ya targetnya Ketemu dulu gitu kan Kalau target ketemu dulu kan Berarti kita sudah Nikmatin Peluangnya dulu Gitu kan gitu Jadi Ini head and shoulder Ini luar biasa Kalau menurut saya Memang ada isi Nama Sampo Seperti ini gitu ya Sampo Head and shoulder Itu juga ada Tapi ini bukan Sampo Ini adalah Bentuk Daripada Pattern Dimana Ada Punda Kepala Punda Jadi Punda Kepala Punda Nah Untuk head and shoulder Tersendiri Terbagi menjadi Menjadi dua Yaitu yang pertama Yaitu adalah head and shoulder Yang kedua adalah Inverted head and shoulder Inverted head and shoulder Itu Posisinya bagaimana Head and shoulder Itu bagaimana Nah ini kita akan bahas ya Nah Untuk head and shoulder Itu Nah ini adalah Head and shoulder Dia kondisi market Lagi di top Atau di atas Dia kondisi market Lagi di atas Dia membentuk head and shoulder Kalau di bawah Itu Inverted Head and shoulder Nah ini Kita perhatikan Ini adalah shoulder Ini adalah head Ini adalah shoulder Ini garis hitam ini ya Seperti gelombang-gelombang ini Ini saya gambar Ini adalah Kalau misalkan kita Kita bisa melihat ini Kenapa? Karena Kita biasa Menganalisa Maka Dari sebuah pergerakan harga Wah Kita bisa nyadarin tuh Wah ini bentuk head and shoulder ya Padahal belum tentu Orang lain juga melihat Head and shoulder ini gitu ya Jadi Ini kebetulan Head and shoulder terjadi Pada GBP AUSI Di 28 Januari Ini kalau gak salah Ini Januari Januari 2022 Tahun ini ya Ini pergerakannya luar biasa Pada saat itu Ini Begitu dia break pot Daripada Pola head and shoulder ini Dia mengalami penurunan Meluncur Deras Seperti halnya air terjun Wah ini luar biasa Tapi Nah Tapi targetnya Udah ketemu duluan Gak apa-apa Nah jadi kita Kalau misalkan kita udah 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 mencapai target Udah Gak ada pola lagi Kalau misalkan kita hanya Berdasarkan analisa Kita hanya berdasarkan Pattern Maka Begitu menunjukkan Pattern itu Sudah Target Sudah mencapai targetnya Sudah Gak ada pattern lagi Gak masuk Gak ambil posisi Gak ambil bagian Tapi Lihat lagi Di Di mata uang yang lain Atau di komoditi yang lain Kayak gitu Apakah siapa tahu Membentuk pola-pola yang Kita kenal Gak gitu Nah ini kebetulan Membentuk head and shoulder Seperti ini Ini Waktu itu saya melihat Wah ini potensi banget Gitu ya Langsung aja saya Waktu itu kebetulan Saya share ke Beberapa Nasabah di Monex Dan juga rekan-rekan Terutama rekan-rekan Rekan-rekan di Monex Saya share Mengenai potensi Daripada pola head and shoulder Yang terjadi pada saat Di GPP Aussie ini Nah ini kita perhatikan Ini garis merah Ini adalah neckline Neckline itu adalah Leher Ini adalah punda Kepala Punda Garis merah Ini adalah Neckline atau leher Leher itu diambil Kalau ini adalah head and shoulder Adalah dari lembah Ke lembah Ini lembah Ini lembah Lembah dia Dari bottomnya head Lembah dari bottomnya head Ini kan head Ini kan head Ini kepala Jadi ini bottomnya Ini bottomnya Nah kita tarik garis Garis lurus Kita perhatikan Begitu dia breakout Dia turun Dia pullback kembali Mencoba garis merah ini Tapi gak kuat Abis itu jatuh Ini yang Pergerakan yang menurut saya Luar biasa Nah Kondisi seperti ini Ini momentum yang luar biasa Kenapa head and shoulder Ini Yang tadi saya bilang Ini merupakan Formasi yang paling sering Mencapai target Jadi kalau misalkan Terjadi seperti ini Ajar sell Asalkan confirm Jangan sampai Begitu dia breakout Balik lagi Di perdagangan Di atas garis merah ini Udah berarti Gagal Gagal itu dalam artian apa Berarti kan Fail Signal Jadi walaupun Terkenal Head and shoulder Ini merupakan Pola yang paling sering Mencapai target Tapi tetap Kita harus Menggunakan Pembatasan kerugian Kenapa? Karena pembatasan kerugian Itu merupakan Proteksi bagi Transaksi kita Jangan sampai Kejadian Kita Kita tidak Memproteksi Daripada Transaksi kita Karena stop loss Itu adalah Perlindungan Daripada Dana kita Jangan sampai Disalah artikan Ini pernah terjadi Pada diri saya Pribadi Saya pernah Menyalah artikan Daripada stop loss Itu Karena saya Berawal Memang belajar Daripada Produk ini Produk Perdagangan Berjangka Itu saya Pertama kali Mengenal produk ini Pada saat Krisis moneter Pada saat Krisis moneter Saya Mengantarkan Mama saya Waktu itu deposito Waktu zaman Itu Waktu itu Suku bunga Deposito Itu luar biasa Bahkan Ada yang 60% Waktu itu Saya Mengantarkan Mama saya Untuk deposito Dari situlah Saya tertarik Dengan Pergerakan Mata uang US dollar Dikarenakan Waktu itu US dollar Bergerak Mengalami Kenaikan Luar biasa Dari Bergerak Kisaran 2.500 Mengalami Kenaikan Hingga Mencapai Kurang lebih Di 17.000 Waktu itu Nah Yang berakibat Pada Suku bunga Tabungan Di perbankan Itu Gila-gila Dinaikkan Soalnya apa Biar menyerap Daripada Mata uang Mata uang Yang ada Tujuannya Biar Mata uang Rupiah Itu menguat Tapi Di sisi yang lain Akhirnya Sektoriel Mati Kenapa Karena terlalu Terlampau Tinggi Nah Itu kalau misalkan Saya pernah belajar Waktu itu Saya berinvestasi Saya diajarin Untuk menggunaan Stop loss Ini sedikit curhat Saya diajarin Untuk menggunaan Stop loss Dan taking profit Dari sekian Transaksi Lebih banyak Kena stop loss Saya lebih sering Kena stop loss Daripada Kena taking profit Saya Dalam hati Saya berpikir Gini Wah Ini jangan-jangan Saya dikerjain Jangan-jangan Saya dikerjain Saya pasang stop loss Itu biar Kena-kena terus Akhirnya Saya negatif Thinking terhadap Stop loss Nah Kebetulan Ada bisikan Dari teman-teman Yang jauh lebih senior Dari saya Waktu itu Bisikin saya Gak usah pakai Stop loss Gak usah pakai Stop loss Udah Kalau kamu pakai Stop loss Pasti kena terus kan Saya iya kan Memang kenyataannya Iya Saya pasang stop loss Lebih kena stop loss Daripada enggaknya Targetnya jarang-jarang Kenyampe Iya kan Beneran kan Akhirnya Saya berpikir lagi Wah bener nih Jangan-jangan Stop loss ini Memang ditujukan Untuk Biar kita itu Sering-sering kena stop loss Lalu akhirnya Pada saat tahun 2000 Saya ada dana lagi Saya coba lagi Berinvestasi lagi Karena memang Saya itu Berinvestasi Sambil Sambil saya bekerja Di bidang itu Waktu itu Tahun 98 Saya investasi Coba Waktu itu masih Rate-nya 3000 Fix rate-nya Tahun 2000 Waktu itu Fix rate-nya Sudah 6000 Saya coba Waktu itu Saya coba Berinvestasi 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 Dengan fix rate 6000 Tadi Lalu Saya tanpa ada yang Namanya stop loss Saya biarkan Jadi pada saat Saya salah posisi Saya biarkan Sampai profit Ambil Suatu ketika Pergerakan satu arah Seperti kondisi Seperti ini Saya salah Posisi Saya Melihat Pergerakan itu Sudah Saya anggap Cukup murah Saya beli Ternyata Harga mengalami Penurunan Cukup dalam Dan akhirnya Habis juga Uang saya Hal ini Akhirnya saya membuat Berfikir Pakai stop loss Salah Gak pakai stop loss Tambah salah Nah ini Terus bagaimana Apa produknya Jangan-jangan yang salah Saya sampai Berfikir Seperti itu Akhirnya Saya Mengkaji ulang Mengkaji ulang Saya telah Kembali Akhirnya saya ketemu Sebuah jawaban Bahwa Bukan stop loss Yang salah Kalau produknya Ini luar biasa Likwiditasnya Luar biasa Nah Bukan stop loss Yang salah Justru kita Tidak menggunakan Stop loss Itu adalah sesuatu Hal yang salah Nah lalu Kalau bukan stop loss Yang salah Terus apa Dari Dari perenungan saya Saya menemukan Sebuah jawaban Bukan stop loss Yang salah Tapi penempatan Stop loss Yang perlu diperbaiki Itu Saya ketemu Jawaban seperti itu Jadi dari perenungan saya Saya mendapatkan Sebuah jawaban Bahwa bukan Stop loss Yang salah Tapi penempatan Stop loss Yang harus diperbaiki Jadi akhirnya Saya selanjutnya Akhirnya Dari situ Saya Menggunakan Yang namanya Stop loss Ternyata memang Tidak bohong Stop loss itu adalah Proteksi kita Makanya Kalau kita belajar Belajar Dari Literatur Baik itu Yang bersumber Dari Buku yang Di Indonesia Ataupun di luar negeri Semua Para Teknisian Yang Semua yang Pengguna Teknikal Analisis Alias Teknisian Itu semua Menyarankan Penggunaan Stop loss Bahkan Perusahaan-perusahaan Besar yang Menyajikan Sebuah Servis Untuk Analisa-analisa Tertentu Bahkan Seperti Monek juga Itu memberikan Adanya Batasan Kerugian Kita pun juga Memberikan Sebuah Sanjian Dimana Kalau misalkan Sinyal Oh ini Sinyal Beli Targetnya Kesini Stop loss Disini Kenapa Selalu Ada stop loss Karena Itu adalah Proteksi Kita Jadi Memang Benar Bahwa Stop loss Itu Sangat Sangat Penting Bagi Kita Kembali Lagi Pada Atten Solder Pada Saat Kita Sell Disini Stop loss Kita Tempatkan Dimana Itu Penting Juga Kita Perhatikan Garis Merah Ini Pada Saat Harga Menyentuh Ini Naik Naik Turun Naik Puncak Membentuk Head Turun Dia naik Dia turun Nah ini kan sempat Dia turun Tapi gak kuat Naik lagi Nah habis itu Dia turun Ini kebetulan Di H4 Kalau saya Sell Begitu dia Terkonfirmasi Closing di bawah Garis merah ini Saya sell Stop loss Nya dimana Stop loss Nya adalah Di atas Puncak Yang paling dekat Yang ini Yang kecil Yang kecil Bukan yang Puncak Solder Yang gede Kecuali Kalau ini Tidak ada Respon Ini langsung Turun Bablas Langsung Pecah Garis Merah Ini Kalau itu Saya tempatkan Di atas Solder Bisa Seperti itu Atau di atas Garis Merah Di atas Garis Merah Seperti ini Nah Tapi karena Sebelum Dia break out Garis Merah Ini Dia merespon Ada puncak Kecil Di sini Maka Stop loss Saya Saya tempatkan Di sini Ini lebih Ideal Jadi Kalau misalkan Dia break out Andai Kata Ini Fail Atau gagal Signal Ini Saya mengalami Kerugian Ya antara Garis Merah Ini Sedikit Di bawah Garis Merah Ini Dengan Stop loss Saya Kurang lebih Hanya Beberapa Poins Saja Karena Ini Ini Gbp Aussie Di H4 Target Target Berapa Kita Ukur Head Garis Merah Ini Kita Lihat Puncak Puncak Head Itu Anggap Di Angka 1,1920 1,920 Anggap Garis Merah Ini Di Angka Kurang Lebih Di 1,880 1,880 Ini 1,920 Kurang Lebih Adalah Kurang Lebih 40 Kurang Lebih 40 40 Poin Bukan 40 Poin 400 Poin Kurang Lebih 400 Poin Otomatis Targetnya Kebawah Pun Juga 400 Poin Jadi Kalau Misalkan Kita Sellnya Di Sini Jadi Kita Ukur Di Sini 400 Poin Jadi Dari Breakout Ini Kita Ukur Juga 400 Poin Kebawah Dari Breakout Ini Kita Anggap Ini Adalah Titik 0 Jadi Kalau Misalkan Kita Pernah Melihat Yang Namanya Parabola Parabola Atau Sinkos Kita Belajar Waktu Kita Belajar Matematikanya Kalau Misalkan Kurve Kurve Itu Kalau Misalkan Dia Melengkung Ke Atas Puncak Daripada Lengkungan Itu Misalkan Plus 5 Kalau Misalkan Dia Menembus Daripada 0 Maka Akan Turunnya Adalah Minus 5 Seperti Itu Jadi Jadi Itu Yang Kita Ambil Jadi Kalau Misalkan Ini Adalah Garis Merah Ini Adalah 1,88 Ratus Dan Ini Puncaknya Adalah 1,9 200 Maka Berarti Ini Kurang Lebih Adalah 400 Poin Berarti Penurunannya Potensi Dari Breakout Ini Dari Garis Merah Ini Karena Garis Merah Ini Adalah Garis 0 Maka Juga 400 Poin Kebawah Berarti Kurang Lebih Di 1,8 300 Berarti Kurang Lebih Di Sini Ini Sudah Mencapai Target Walaupun Kenyataannya Harga Masih Meluncur Drastis Kebawah Sudah Gak Apa-apa Yang Terpenting Market Sudah Mencapai Target Jadi Kalau Misalkan Kita Melakukan Sebuah Transaksi Jangan Disesali Waduh Sayang Banget Andai Kata Kalau Misalkan Saya Nggak Likuidasi Di Target Saya Saya Biarkan Sampai Sekarang Profitnya Tambah Banyak Lagi Kita Jangan Berpikir Seperti Itu Berarti Berkah Kita Segitu Aja Tapi Itu Sesuatu Yang Berkah Luar Biasa Kenapa Sesuai Dengan Analisa Kita Maksimal Target Daripada Pattern Sudah Tercapai Syukur Dengan Kita Banyak Bersyukur Saya Yakini Bahwa Tuhan Tuhan Akan Memberikan Nikmat Yang Jauh Lebih Daripada Yang Diberikan Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Kita Melakukan Sell Di Sini Target 400 Poin Udah Dapat 400 Poin Ternyata Harga Masih Turun Lagi Kebawah Udah Nggak Apa-apa Nikmatin Keuntungan Yang Sudah Kita Dapatkan 400 Poin Udah Luar Biasa Kita Akan Lihat Untuk Pergerakan Yang Lain Ini Aussie Kanada Aussie Kanada Ini Kebetulan Membentuk Yang Namanya Head and Shoulder Aussie Kanada Ini Punca Ini Head Ini Shoulder Ini Shoulder Head Shoulder Jadi Garisnya Ini Neckline Kita Ambil Dari Lembah Dari Head Ini Lembah Daripada Head Ini Lembah Ini Lembah Perhatikan Bapak Ibu Ini Lembahnya Disini Kita Tarik Garis Ketemu Neckline Begitu Dia Breakout Ini Kan Dia Confirm Sempat Dia Mengalami Kenaikan Sedikit Tapi Tak Bertahan Tidak Bertahan Di Atas Garis Ini Garis Neckline Ini Hanya Sedikit Aja Tapi Balik Lagi Kebawah Berarti Menunjukkan Bahwa Berarti Kekuatan Beli Benar-benar Kalah Alhasil Akhirnya Market Turun Targetnya Juga Seperti Apa Puncaknya Ini Puncaknya Headnya Ini Berapa Ini Anggap Jadi 0,950 Misalkan 9500 0,9500 0,9500 Lalu Garis Neckline Ini Dari Puncaknya Ini Kesini Ini Adalah Di Angka 0,945 Ini 45 Disini Anggap 50 50 Disini 50 50 50 9 4 50 9 4 50 Sedangkan Sorry 93 9 3 50 Sedangkan Tadi Puncaknya Di 94 50 9 Sorry 9 4 Lebih Ini 9 50 9 500 Berarti Kurang lebih 50 Poin Kurang lebih 50 Poin Ini dia 4 Kok 50 140 Poin 140 Poin Ini 9 95 Anggap Ini 9500 150 Poin 150 Poin Ini Anggap Di Angka 0,9350 Kurang lebih Berarti 150 Poin Nah Begitu Kita Melakukan Sell Disini Kita Melakukan Sell Disini Nah Bapak Ibu Bisa Perhatikan Pak Enok Juga Bisa Perhatikan Juga Pada Saat Dia Mengalami Breakout Dari Snakeland Ini Dia Mengalami Peluncuran Atau Penurunan Langsung Dengan Kekuatan Jual Yang Luar Biasa Tanpa Ada Pembalikan Dulu Bagaimana Kalau Misalkan Ini Terjadi Berarti Stop Loss Kita Kita Bisa Tempatkan Dimana Aja Asalkan Di Atas Garis Snakeland Ini Atau Bisa Juga Di Atas Soldernya Puncak Soldernya Target Targetnya Dimana 150 Poin Kebawah Kalau 150 Poin Dari Breakout Ini Di Angka Kurang Lebih 0,9360 Berarti Kalau Misalkan 150 Poin Berarti 9,210 Kurang Lebih Disini Ini Kebetulan Tidak Saya Lanjutkan Ini Karena Pergerakan Selanjutnya Pergerakannya Mengalami penurunan Lebih Dalam Lagi Jadi Kurang Lebih Di 9,210 Targetnya Disini Dan Ini Akhirnya Mencapai Target Jadi Stop Lossnya Juga Tidak Terlalu Besar Ini Kurang Lebih Satu Berbanding Satu Setengah Atau Satu Banding Dua Jadi Antara Resiko Dengan Targetnya Kurang Lebih Satu Banding Satu Setengah Atau Satu Banding Dua Masih Oke Yang Terpenting Jangan Sampai Yang Namanya Stop Loss Kita Stop Loss Kita Misalkan Lima Kali Daripada Target Kita Jangan Terlalu Beresiko Kalau Menurut Saya Oh Pak Enok Oke Oke Pak Enok Terima kasih Sama-sama Pak Enok Oke Kita Lanjut Untuk Inverted Taten Solder Nah Untuk Inverted Taten Solder Itu Adalah Pembalikan Daripada Kondisi Taten Solder Sedangkan Kalau Inverted Ini Kondisi Hanya Di bawah Saja Ini Ada Solder Ini Ada Head Ini Ada Solder Begitu Juga Dengan Kondisi Ini Puncak Daripada Neckline Ini Neckline Ini Diambil Daripada Puncak Dari Wave Kedua Wave Ini Puncak nya Head Punyanya Head Ujung Ujung Head Ini Bukan Bottom Head Bukan Bottom Lembah Ini Head Ini Solder Ini Solder Head Yang Tengah Puncak Puncak Kita Tarik Puncak Ini Kita Hubungkan Kita Akan Ketemu Neckline Atau Garis Neckline Kapan Kita Melakukan Pembelian Sama Dengan Kondisi Yang Tati Solder Begitu Dia Break Out Dia Confirm Ini Kebetulan Dia Confirm Juga Dia Closing Di Atas Garis Merah Ini Otomatis Kita Bisa Melakukan OP Beli Target Berapa Otomatis Dari Lembahnya Head Kita Ukur Ke Garis Merah Ini Ukurannya Berapa Itu Kita Akan Tambahkan Ke Atas Dari Titik Break Out Ini Ketemu Target Ini Ketemu Target Makanya Saya Bilang Head And Shoulder Sering Kali Merupakan Dia Terbentuk Sering Kali Mencapai Target Kita Lihat Lagi Untuk Spike Formation Untuk Spike Ini Pola Ini Merupakan Pola Yang Yang Tadi Saya Pernah Sempat Singgung Ini Merupakan Pola Yang Dimana Pergerakan Harga Antara Kekuatan Jual Dan Beli Ini Sili Berganti Jadi Dengan Dua Pertama Contoh Misalkan Spike Bottom Terjadi Penurunan Tajam Tapi Market Pembeli Atau Kekuatan Beli Berbalik Melawan Dengan Kekuatan Penuh Akhirnya Membentuk Huruf V Kalau Spike Top Itu Seperti V Kebalik Jadi Mengalami Kenaikan Pembeli Mengalami Kekuatan Yang Luar Biasa Membuat Harga Bergerak Naik Tapi Pada Titik Tertentu Penjual Melakukan Pembalikan Daripada Kondisi Dimana Penjual Jauh Jauh Melebih Daripada Pembeli Yang Berakibat Harga Mengalami Penurunan Juga Drastis Juga Nah Biasanya Pada Puncak Spike Top Ataupun Spike Bottom Ini Terjadi Lonjakan Volume Transaksi Terjadi Lonjakan Volume Transaksi Hanya Saja Memang Di Meta Trader Ini Kelemahannya Adalah Volume Transaksi Itu Berbeda Beda Kenapa Kok Bisa Terjadi Seperti Itu Karena Volume Transaksi Itu Tidak Di Perdagangan Berjangka Tidak Bisa Dihitung Secara Pasti Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Nah Kenapa Contoh Misalkan Ini Juga Merupakan Sebuah Edukasi Jadi Kalau Misalkan Kita Melihat Pergerakan Harga Mengalami Kenaikan Ataupun Penurunan Sebenarnya Yang Membuat Harga Naik Turun Itu Apa Bisa Mempengaruhi Pergerakan Mata Uang Jawabannya Iya Permintaan Mata Uang Nabung Di Bank Tarik Dana Di Bank Apakah Juga Mempengaruhi Pergerakan Mata Uang Iya Karena Misalkan Banyak Orang Tarik Dana Dari Bank Akhirnya Uang Itu Banyak Ada Di Pasar Atau Di Market Atau Di Masyarakat Atau Dengan Banjir Uang Istilahnya Di Masyarakat Sedangkan Di Perbankan Itu Terkuras Misalkan Banyak Otomatis Itu Berakibat Melemahnya Mata Uang Kalau Misalkan Banyak Mata Uang Terserap Di Perbankan Itu Pun Berdampak Terhadap Memuatnya Mata Uang Penambahan Pengurangan Daripada Cadangan Devisa Itu Juga Bisa Berpengaruh Terhadap Pergerakan Mata Uang Lalu Perdagangan Ada Orang Sekolah Kita Punya Anak Sekolah Di Australia Kita Beli Mata Uang Australia Untuk Kebutuhan Anak Dan Sebagainya Itu pun Juga Bisa Memengaruhi Pergerakan Mata Uang Jadi Segala Kegiatan Daripada Transaksi Terhadap Mata Uang Tersebut Misalkan Ini Ini Kita Lihat Vue Mata Mata Uang Maka Juga Itu Akan Bisa Berpengaruhi Terhadap Mata Uang Tersebut Karena Over on the Counter Produk Mata Uang Atau Perdagangan Berjangka Itu Over on the Counter Untuk Yang Khusus Untuk Yang Bilateral Itu Over on the Counter Berbeda Dengan Multilateral Kalau Multilateral Itu Berbeda Karena Harga Terbentuk Di Dalam Bursa Kalau Multilateral Tetapi Antara Produk Multilateral Dengan Produk Bilateral Walaupun Ada Produk Multilateral Walaupun Ada Fisiknya Juga Misalkan Antara Produk Multilateral Dengan Produk Fisik Atau Harga Fisik Itu Saring Lirik Keduanya Makanya Harganya Biasanya Tidak Jauh Beda Bisa Aja Harga Di Bursa Itu Lebih Tinggi Dibanding Dengan Harga Fisik Di Pasar Fisik Atau Sebaliknya Sedangkan Kalau Untuk Yang Bilateral Produk Bilateral Itu Over On The Counter Otomatis Pergerakan Di Luar Bursa Itu Bisa Mempengaruhi Pergerakan Naik Turunnya Itu Karena Pergerakan Harga Tersebut Terjadi Di Luar Bursa Itu Makanya Volume Transaksi Antara Meta Trader Yang Satu Dengan Meta Trader Yang Lain Atau Perusahaan Yang Satu Dengan Perusahaan Yang Lain Bisa Saja Terjadi Perbedaan Pada Top Dan Bottom Formasinya Harusnya Dibukung Dengan Kenaikan A Seperti Apa Spike Ini Kebetulan Adalah Spike Bottom Jadi Pada Saat Dia Mengalami Penurunan Tajam Ada Pembalikan Yang Tajam Juga Mengalami Kenaikan Yang Tajam Juga Ini Adalah Spike Bottom Dan Biasanya Bottom Ini Ada Kenaikan Volume Transaksi Sekarang Kita Berbicara Masalah Rounding Formasi Formation Terbagi menjadi Dua bentuk Rounding Top Dan Rounding Bottom Sering Seringkali Terjadi Di saat Terjadi Di saat Kondisi Market Dengan Likuditas Rendah Maksudnya Likuditas Rendah Itu bagaimana Jadi Kalau Misalkan Antara Si beli Dan Si jual Itu Jumlahnya Sedikit Akhirnya Antara Yang jual Dan beli Itu Ogah-ogahan Ogah-ogahan Ya Kalau mau Ya Segini Yang jual Juga Gitu Yang beli Juga Seperti Itu Yang jual Juga Seperti Itu Akhirnya Jarang-jarang Terjadi Transaksi Makanya Dikatakan Likuditas Rendah Bisa Juga Karena Pelaku Market Atau Pelaku Pasarnya Jumlahnya Tidak Terlalu Besar Hanya Bisa Juga Dikatakan Likuditas Rendah Jadi Biasanya Kondisi Seperti Itu Akan Seringkali Membentuk Yang Namanya Rounding Seperti Gunung Bukan Gunung Gunung Kan Bisa Lancip Itu Seperti Halnya Bukit Jadi Mengalami Bapak Ibu Bisa Melihat Perhatikan Puncaknya Puncaknya Seperti Bukit Seperti Gunung Tapi Lande Ini Adalah Rounding Top Ini Contoh Rounding Top Rounding Top Seperti Ini Ini Juga Bisa Digunakan Sebagai Sinyal Pembalikan Arah Kalau Misalkan Seperti Ini Kalau Misalkan Tanda-tandanya Bagaimana Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Mau Sel Kapan Tanda-tanda Daripada Rounding Top Ini Berakhir Dan Terjadi Pembalikan Arah Yaitu Pada Saat Terjadi Kenaikan Jumlah Volume Dan Disertai Dengan Penurunan Harga Ini Kebetulan Rounding Top Tapi Bagaimana Kalau Terjadi Di Rounding Bottom Terjadi Kenaikan Harga Ditandai Dengan Kenaikan Jumlah Volume Sedangkan Kalau Rounding Top Ada Terjadi Penurunan Harga Yang Cukup Drastis Juga Tetap Dan Juga Ditandai Dengan Kenaikan Jumlah Volume Itu Baru Kita Melakukan OP Posisi Cuma Cuma Hanya Saja Ini Perlu Waktu Yang Cukup Lama Karena Kita Menunggunya Kapan Ini Selesai Selesainya Cukup Lama Terjadi Jadi Dia Berkutat Di situ Situ Tapi Abis Naik Melandai Melandai Ini Panjang Banget Waktunya Makanya Ini Butuh Kesabaran Kalau Misalkan Kita Menunggu Wah Ini Kapan Ini Ini Ada Penurunan Tapi Volumenya Lande-lande Saja Berarti Belum Tapi Begitu Ada Lonjakan Dan Disertai Ada Penurunan Tajam Maka Disitulah Waktunya Kita Melakukan OP Sel Oke Kita Akan Masuk Ke Practic Session Kita Akan Mencoba Untuk Melihat Daripada Kita Akan Lihat Apakah Ada Beberapa Mata Uang Atau Komoditi Ataupun Indeks Saham Yang Membentuk Pola Ini Kita Akan Lihat Untuk Aussie Y Ini Kebetulan Saya Lihat Di H4 Kita Lihat Di H1 Oke Ini Belum Ada Ini Yang Sekarang Karena Kita Juga Ingin Praktek Juga Kita Ingin Praktek Kalau Misalkan Ada Momentum Langsung Kita Melakukan Transaksi Ini Kebetulan Nggak Ada Momentum Nggak Ada Pattern Apapun Yang Bisa Kita Manfaatkan Jadi Kita Masih Patensi Oke Ini Bisa Aja Dia Seperti Ini Dia Breakout Daripada Garisnya Ini Berarti Menunjukkan Garis Atasnya Ini Puncak Atasnya Ini Berarti Menunjukkan Ada Rally Lanjutan Atau Penguatan Lanjutan Tapi Ini Masih Keliatannya Masih Cukup Sideway Sampai Saat Ini Kita Lihat Juga Untuk Mata Uang Lanjutnya Yaitu GPP USD GPP USD Ini Juga Kebetulan Ini Nggak Ada Pattern Yang Bisa Kita Manfaatkan Jadi Kita Masih Metensi Untuk GPP USD Kita Ditambil Tindakan Oke Untuk GPP AUC GPP AUC GPP AUC Perhatikan Ini Coba Tapi Ini Pakai Tekniknya Klien Ini Pakai Trendline Kita Pakai Trendline Kita Sell Di Sini Sebenarnya Trendline Diambil Minimal Dari Dua Titik Puncak Atau Dua Titik Lembah Kebetulan Ini Adalah Trendline Resistant Berarti Diambil Dari Dua Titik Puncak Minimal Dua Titik Puncak Yang Ketiga Ini Dia Mencoba Kita Bisa Sell Sebenarnya Stop Loss Dimana Di Atas Garis Merah Ini Tapi Karena Ini Tidak Ada Dari Trendline Hari Ini Kita Lewatin Ini Lagian Marketnya Mengalami Penurunan Kita Lanjut Untuk GPP Kanada Untuk Matawang GPP Kanada Ini Kebetulan Tidak Ada Signal Untuk Pattern Reversal Pattern Bisa Bisa Kita Manfaatkan Kita Lanjut Untuk Selanjutnya GBP Yen Matawang GBP terhadap Yen Ini Juga Belum Ada Pattern Yang Bisa Kita Manfaatkan Mungkin Kita Pakai A4 A4 Oke Ini Belum Ada Kita Lanjut Untuk GBP New Zealand Ini Juga Belum Ada Pattern Yang Bisa Kita Manfaatkan Oke Kita Lanjut Untuk XAU SD Ini Peminatnya Banyak XAU SD Ini Belum Ada Tapi Dari Sisi Yang Lain Ini Perlu Diwaspadai Karena Apa Ini Ada Tiga Bottom Di Sini Low Pertama Low Kedua Low Ketiga Hati-hati Kalau Misalkan Benar-benar Tiga Low Ini Atau Tiga Lembah Ini Tidak Terpecahkan Benar-benar Tidak Terpecahkan Ada Indikasi Bahwa Market Akan Mengalami Pembalikan Arah Atau Dengan Kata Lain XAU SD Berpotensi Mengalami Kenaikan Asalkan Dia Tidak Kembali Breakout Daripada Tiga Bottom Ini Atau Tiga Lembah Ini Ini kan Lembah Pertama Lembah Kedua Lembah Ketiga Atau Support Pertama Support Kedua Support Ketiga Kurang Lebih Di Kisaran 1615 Kurang Lebih Di angka Itu Jadi Karena Itu Ada Tiga Lembah Di Situ Ini Di H4 Berarti Terindikasi Untuk Pergerakan H4 Trend H4 Jadi Selama Support Itu Tidak Terpecahkan Berarti Ada Indikasi Untuk Mengalami Kenaikan Kenaikan Tapi Ini Bukan Triple Bottom Yang Bagus Ini Kenapa Karena Neckline Ini Susah Neckline Ini Kita Ambil Dari Sini Akhirnya Dari Trend Land Kita Ambil Dari Trend Land Trend Land Ini Nah Oke Kalau Misalkan Kita Ambil Dari Trend Land Ini Ini Bisa Nah Ini Kalau Misalkan Dari Trend Land Ini Kita Ambil Ini Kita Bisa Ambil Kesempatan Atau Peluang Itu Di Angka Kurang Lebih 1658 Baru Kita Bisa Melakukan Pembelian Kurang Lebih Di Angka Itu Kita Bisa Beli Tapi Ini Di 6.9 Masih 10 Poin Ke Bawah Kita Biarin Dulu Kita Lihat Untuk Sekali Sekali Kita Lihat Indeks Saham Nikke Kita Sekali Lihat Indeks Saham Nikke Indeks Saham Nikke Ini Juga Belum Ada Ini Ada Indeks Saham Angseng Ini Bapak Ibu Bisa Perhatikan Indeks Saham Angseng Ini Membentuk Inverted T10 Solder Ini Membentuk Inverted T10 Solder Ini Adalah Solder Ini Adalah Head Ini Adalah Solder Begitu Dia Breakout Dia Terkonfirmasi Closing Di Atas Terbukti Bahwa Begitu Dia Mengalami Penurunan Sempat Dia Pullback Kebawah Dia Mencoba Daripada Naik Land Itu Tapi Hanya Retest Aja Habis Itu Naik Lagi Jadi Ini Mengindikasikan Bahwa Kondisi Indeks Saham Hangseng Ini Masih Akan Mengalami Kenaikan Dari Trend H4 Ini Karena Terindikasi Infect Solder Sekarang Kita Lihat Juga Untuk Oil Kita Lihat Untuk Pergerakan Oil Untuk Oil Ini Tidak Ada Pattern Kita Hanya Bisa Memanfaatkan Ini Ada Trend Line Di Sini Ini Ada Trend Line Di Sini Jadi Kalau Misalkan Dia Menyentuh Kisaran Ini Di Angka Berapa Tapi Memang Masih Jauh Ini Kita Bisa Melakukan Mencoba Untuk Melakukan Pembelian Di Kisaran Level 87 Kisaran 87 8700 Kita Bisa Melakukan Pembelian Di Kisaran Itu Kenapa Karena Disitu Ini Juga Ada Yang Namanya Ini Bapak Ibu Bisa Perhatikan Ini Ada Pergerakan Harga Disini Di Kisaran Angka Angka Ini Market Menyentuh Balik Lagi Menyentuh Balik Lagi Ini Juga Kemungkinan Dia Akan Menyentuh Di 8690 Atau 8700 Ini Untuk Kembali Lagi Mengalami Kenaikan Kalau Dari Sisi Market Action Kita Lanjut Untuk Yang Lain Mungkin Ada Sinyal Untuk AOC New Sellen AOC New Sellen Ini Kebetulan Juga Belum Ada Tadi Ada Sudah Sudah Kayak Indeks Samang Seng Tadi Sudah Mengalami Kenaikan Cukup Dalam Jadi Kita Lewat Sudah 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 Ini adalah inverted tetan solder, bisa Bapak-Ibu perhatikan. Ini adalah inverted tetan solder dari pergerakan AUC USD. Ini adalah soldernya, ini adalah headnya, ini adalah soldernya. Tapi memang dia belum breakout, dia masih di bawah daripada neckline-nya. Jadi kalau misalkan dia breakout daripada 0,6510 ini dan closing di atas itu, maka baru kita, closing 4 ya, baru kita bisa melakukan OP beli. Kita lihat lagi mungkin ada matawang yang bisa dimanfaatkan dari pattern. Oke ini belum ada, kita lihat Euro AUC, Euro AUC belum, Euro Kanada. Nah ini spike ya, ini Bapak-Ibu bisa perhatikan. Ini spike, ini mengalami penurunan, langsung market itu membalikkan kondisi di mana pembeli langsung dominan. Yang tadinya penjual yang dominan, akhirnya berbalik pembeli yang dominan. Nah ini spike bottom, ini namanya spike bottom. Kita lihat volumenya bagaimana. Nah ini ada, tapi kita jangan pakai volume yang ini deh. Bisa, tinggal munculkan di sini ya. Nah ini ada kenaikan volume. Ini Bapak-Ibu bisa perhatikan. Jadi pada saat ada perlawanan yang luar biasa di sini, ini ada kenaikan volume yang luar biasa. Makanya ini valid sebenarnya. Tapi harga sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Kita lewat. Untuk Euro Swiss. Euro Swiss, ini ada support di sini. Kita share. Bapak-Ibu bisa perhatikan, ini ada acquisition channel atau channel line. Tapi di luar daripada materi yang saya berikan hari ini, ini kebetulan juga membentuk pola channel line atau up channel line, tapi belum masih di antara channel line tersebut, di antara upper channel dan uptrend line. Harga masih berkisar di kisaran itu. Jadi kemungkinan harga masih, kita masih akan potensi untuk pergerakan Euro terhadap Swiss rank. Kita akan lewat juga, karena belum breakout. Kita lihat lagi untuk Euro GPP. Apakah ada sinyal? Oke, Bapak-Ibu bisa perhatikan. Jadi, ini adalah, oke saya kecilkan. Ini ada double bottom, ini ada double bottom di sini, ini satu, dua, ini dia coba lagi, tapi nggak kuat. Dia coba lagi. Nah, ini kalau misalkan breakout bagaimana? Untuk Euro GBP ini, Euro Pond, begitu dia breakout garis hijau ini, dengan dia closing di atas, baru kita buy. Nah, andai kata misalkan ini, sekarang ini low-nya ini udah cukup ya, terus habis itu dia mengalami kenaikan, otomatis kalau kita beli, stop loss-nya ditempatkan di sini, itu ideal banget. Oke, tapi karena ini belum breakout, kita lewat dulu untuk Euro USD, kita lihat juga. Lewat, nggak ada. Kita lihat lagi. Euro Yen, Euro Yen ini juga belum, belum ada pattern universal, tapi sudah terindikasi tadi. New Zealand USD, ini mau turun nih. Mau turun. Ini kenapa? Karena saya melihat, ini Bapak-Ibu bisa perhatikan ya, ini dia mencoba beberapa kali, ini trendline resistannya, trendline resistannya, walaupun ini belum begitu, artinya belum kuat, kenapa? Karena kalau misalkan trend itu naik, yang lebih terpenting adalah uptrendline. Yang terpenting itu adalah uptrendline, bukan trendline resistan ini. Kenapa? Kalau trend naik, tapi garis itu diambil dari puncak, maka itu belum begitu kuat untuk, kenapa? Karena tidak mengindikasikan adanya perubahan trend. Beda dengan yang ini, yang di bawah, yang diambil dari bottom. Kalau trend itu naik, diambil dari bottom, maka ini memiliki arti yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau misalkan dia, garis merah ini breakout, maka akan terjadi perubahan trend. Oke, kita lanjut lagi. USD, Kanada. USD, Kanada. Kompensi. Oke, ini kita masih lewat untuk USD, Kanada. Oke ya, ini double top. Di mana double top-nya? Ini Bapak-Ibu bisa perhatikan. Nah, top pertama, top kedua. Hanya saja memang, ini terindikasi double top. Kenapa saya bilang terindikasi double top? Karena memang belum pecah neckline-nya. Ini baru bisa dikatakan double top kalau misalkan dia break di bawah garis hijau ini. Jadi kalau misalkan dia di bawah garis hijau ini, dia break out, berarti terindikasi market itu akan mengalami penurunan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk USD, CPY. USD, CPY ini, oke, ini ada teknik lain, tapi bukan ada teknik yang hari ini saya berikan ya. Ini teknik lain. Ini Bapak-Ibu bisa perhatikan. Oke. Ini adalah symmetrical triangle untuk USD, CPY. Untuk dipergerakan H4. Jadi kalau misalkan dia ini, dia break out dari garis merah yang di bawah ini, berarti ada indikasi untuk dia berbalik arah atau turun, tren turun. Begitu juga dengan sebaliknya kalau garis merah ini, ini kan kita lihat yang garis merah yang di atas, itu ada tiga puncak. Tiga puncak, ini kan puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga. Nah, kalau misalkan dia di break out, garis merah yang di atas ini, berarti ada tren penerusan, atau tren kembali mengalami kenaikan. Tapi kalau untuk saat ini, ini kita wait and see. Kenapa? Karena ini masih mencoba, coba trend line support-nya. Nah, ini kan belum becah, masih coba dia. Nah, kalau misalkan anggap aja nih, H4 ini, dia break out dan closing di bawah ini. Stop loss-nya di mana? Nah, itu kan anggap aja sekarang ini, langsung dia catnya langsung turun, closing di bawah. Stop loss-nya kita tempatkan di long body candle ini, yang candlenya yang panjang ini, yang hitam ini, kita tempatkan stop loss-nya di sini. Jadi di sini kita tempatkan stop loss-nya di sini, itu cukup bagus ya. Atau kalau misalkan, waduh, saya pingin stop loss di sini. Ya, boleh juga gitu ya. Tapi kalau di sini udah cukup bagus gitu ya. Asalkan jangan, misalkan kita break out, langsung stop loss-nya ditempelin diket banget-banget gitu ya. Wah, saya nggak mau rugi banyak-banyak, saya cuma dikit banget aja. Nah, ya jangan gitu-gitu amat, soalnya kita bukan snapper gitu ya. Kita yang dikhawatirkan itu ada sedo-sedo yang ya memang itu membuat market itu, atau para pelaku pasar itu berpikir ulang, apakah benar analisa saya ini gitu. Jadi akhirnya yang membuat nakut-nakutin orang gitu ya. Makanya kalau untuk ya ideal aja dah gitu ya, targetnya ideal, stop loss-nya juga nggak terlalu panjang, juga nggak terlalu pendek banget gitu ya. Ideal aja. Oke, ini masih betensi untuk USDGPY. Ini saya juga lirik nih. Untuk USDGPY. Untuk silver, kita lihat juga untuk silver bagaimana. Oke, untuk silver ini belum ada signal yang bisa kita manfaatkan. Kalau untuk USDGPY kita betensi ya. Kita tunggu untuk break out-nya. Oke, kalau untuk AUC Swiss ini juga belum ada signal pembalikan arah. Kalau untuk Euro New Zealand, Euro New Zealand ini juga belum ada signal pembalikan arah, atau pattern pembalikan arah. Jadi kita lewat juga New Zealand, Canada. New Zealand, Canada ini juga belum ada signal pembalikan arah, jadi kita lewat saja. Untuk New Zealand Swiss franc. ini juga belum ada pattern yang bisa dimanfaatkan. Kita lewat lagi untuk AUC, Canada. AUC, Canada. Oke, AUC, Canada ini ya. Ini double bottom. Double bottom failure swing. Nah, ini bottom, ini bottom. Nah, begitu dia breakout garis hijau ini, baru terkonfirmasi bahwa itu double bottom. Tapi selama saat ini, ini masih mengindikasikan market masih akan sideway-sideway aja, fine-fine aja. Jadi, untuk saat ini, ini masih belum dikatakan double bottom ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak-Ibu bisa, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar dari pada apa yang saya berikan hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian, dan memberikan manfaat untuk transaksi Bapak-Ibu. Oke, itu aja. Saya ucapkan selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hidup penuh keberkahan. Amin.